dan seadil-adilnya Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Saudara Presiden Prabowo Subianto Melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih Di Istana Negara Jakarta Senin pagi Ada 48 menteri yang dilantik pagi ini Oleh Presiden Prabowo Subianto Selain melantik 48 menteri Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat menteri Yakni Jaksa Agung Kepala BIN Kepala Staff Kepresidenan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Dan Wakil Kepala Staff Kepresidenan Usai membacakan keputusan Presiden Tentang pengangkatan Kepala Lembaga Setingkat Menteri Presiden Prabowo Membacakan sumpah jabatan Yang diikuti Para menteri dan 5 pejabat setara menteri Sebelum resmi dilantik Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan selurus-lurusnya Dengan selurus-lurusnya Demi Dharma Bakti Saya Demi Dharma Bakti Saya Kepada Bangsa dan Negara Kepada Bangsa dan Negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto Para Menteri Kabinet Merah Putih Berfoto bersama Dengan Presiden Pagi tadi Di halaman Istana Merdeka Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono Rosmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan Tak mau menunggu lama AHY akan segera terjun ke lapangan Dia mengatakan Turun ke lapangan Penting untuk mengetahui Permasalahan yang ada Di bidang infrastruktur Dan mudah-mudahan Segera setelah Pelantikan ini Saya bisa Segera Turun ke lapangan Tentunya mempelajari tugas-tugas dulu Karena ini adalah Kementerian Koordinator yang baru Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan Dan selebihnya Kita akan Segera Mengetahui apa saja yang menjadi Pemasalahan dan tantangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar Resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Oleh Presiden Prabowo Subianto Mohaimin Iskandar menyebut Tugasnya mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat Yang menambahkan Kementeriannya Bakal berkantor di gedung Yang saat ini Digunakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Atau Kemenko PMK Sehingga Kemenko ini Mendorong Upaya Percepatan Kapasitas Kelembagaan Misalnya Kooperasi Perusahaan-perusahaan Usaha kecil menengah Pemberdayaan Masyarakat Juga pemberdayaan Individu-individu Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon menuju Meja Penandatanganan Mayor Teddy Indrawijaya Yang dikenal sebagai Ajudan Kepercayaan Presiden Prabowo Dilantik menjadi Sekretaris Kabinet Pengambilan Sumpah Jabatan Berlangsung Di Istana Negara Sore tadi Setelah mengucap Sumpah Jabatan Presiden Prabowo Dan Mayor Teddy Menandatangani Berkas Berita Acara Pelantikan Sebagai penanda Sahnya Teddy Dianggap Sebagai Sekretaris Kabinet Pada Kabinet Merah Putih Indrawijaya Sekretaris Kabinet Disebutnya Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya Sebagai Sekretaris Kabinet Minggu Malam Menjadi Salah satu kejutan Pada Pengumuman Susunan Kabinet Merah Putih Teddy merupakan Sosok yang dipercaya Prabowo Untuk mendampingi Sebagai Ajudan Sejak posisi Menteri Pertahanan Hingga Presiden RI Meskipun baru dilantik Tadi ikut serta dalam foto Jajaran Kabinet Merah Putih Setelah ditunjuk langsung Malam tadi Oleh Prabowo Sebagai Sekretaris Kabinet Wakil Ketua DPR Suf Midasko Ahmad Menyebut Mayor Teddy Indrawijaya Tidak perlu pensiun Dari TNI Karena kini Posisi Seskap Tidak setara Dengan Menteri Melainkan Di bawah Mensesnik Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Wakil Ketua DPR Dari Fraksi Green Rau Suf Midasko Ahmad Dalam keterangan tertulis Bilang Bahwa struktur Dan bagian organisasi Sudah ada perubahan Sehingga Tidak ada Menseskap Tetapi Digabung Di bawah Mensesnik Strukturnya Di bawah Sesnik Sama Seperti jabatan Yang boleh diisi Oleh Perwira TNI Atau Polri Seperti Sekmil Sekspri Dan lain-lain Yang batasannya Adalah paling tinggi Setara Eselon 2 Atau Kalau di TNI Polri Paling tinggi Setara Brikjen Hal senada Disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi Nasbi bilang Bahwa Secara struktur Seskap Nantinya Akan berada Di bawah Kementerian Sekretariat Negara Seskap itu Kan ada Di bawah Sekretariat Negara Berarti bukan Secara Menteri Nanti akan Berada di bawah Sekretariat Negara Menteri Sekretariat Sebagai Sebagai Pembekalan Bagi para Anggota Kabinet Serta Penjelasan Perihal Program Kerja Prioritas Pemerintah Kita terhubung Melalui Zoom Dengan Mohamin Iskandar Yang baru saja Dilantik Selamat 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 Terima kasih.